Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan aksi perundungan terhadap seorang siswa SMP. Mirisnya, pelaku perundungan adalah beberapa siswi sekolah dasar. Peristiwa ini terjadi di kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan pada 26 Agustus 2021 lalu, namun viral baru-baru ini. Dalam rekaman video yang beredar, tampak siswi berinisial MA dikeroyok sejumlah anak SD. Akibatnya, MA mengalami sakit di bagian leher dan badannya, diduga aksi perundungan itu terjadi bermula dari saling ejek. Dikutip dari Tribun Timur, dalam video berdurasi 2 menit 42 detik itu, terlihat MA diania ya hingga berulang kali terjatuh ke lantai. Tak hanya itu, di akhir video, MA juga dilecahkan dengan dipeloroti celananya oleh pelaku. Orang tua MA, SU, telah melaporkan kasus itu ke polisi. Ia baru tahu bahwa anaknya menjadi korban penganiayaan setelah video perundungan itu viral di media sosial. Mereka juga telah membawa bukti visum dari rumah sakit untuk dijadikan bukti. Polisi kini tengah menyelidiki dugaan kasus perundungan tersebut. Sementara itu, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bulukumba, Bripka Aji Safri, mengatakan pihaknya bakal memanggil 4 orang yang diduga terlibat dalam perundungan itu. Mereka menjalani pemeriksaan pada Jumat 10 September 2021. Selain itu, pihak kepolisian juga menyita handphone yang dipakai untuk merekam perundungan tersebut. Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bulukumba, Ahmad Janwaris, berharap kasus ini bisa diselesaikan secara damai. Untuk itu, pihaknya bakal melakukan mediasi dengan kedua belah pihak. Upaya itu dilakukan lantaran korban dan pelaku merupakan tetangga. Mereka bahkan punya hubungan kekerabatan. Dikatakan Ahmad, kejadian itu tidak berlangsung pada saat jam sekolah. Menurutnya, perundungan itu terjadi sore hari dan tidak diketahui oleh Kepsek maupun guru. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!